2 Waaah 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 Nunggu sahabatnya Kurangin berat badan, sahabat Angel Eh, diambil-ambil lagi Sahabat Angel, tanggal malam minggu adalah pertanda ketika Yanti mulai gila kayak tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Angel Di episode kali ini seperti biasanya ini adalah malam minggu kita Contohnya kalau udah malam minggu itu udah mulai nih Dari mulai sore udah mulai hati agak galau, risau, belisah, apalagi ya ciri-ciri malam minggu Dan kalau mau ciri-ciri malam minggu itu mulai ada Pasti akan ada Anti Sarah Dan ada Uncle Ray yang menurmasi malam minggu kita Seperti apa keseruan malam minggu kita bersama sanggagak Kita lihat nanti sahabat Angel, oke Ganti Baju kok gak jelas banget sih Lah ini kan temanya kita, lagunya tahun berapa tuh? 60an ya? Pakaiannya 60an Terus nanti kita akan nyanyi-nyanyi lagu 60an 60an berarti udah masih dijajah gak sih kita tahun 60? 60 Menta dicetak juga belum Belum kan? Belum dicetak Tahun 60 itu mungkin papi mami pacaran udah kali ya? Pacaran, kayaknya pacaran Kayaknya tahun 60 itu bapak Menta lagi playboy-playboynya Lagi playboy-playboynya ganti-ganti cewek tuh bokap gue Angkernya ini nyela-nyela, nyela-nyela Lihat rambutnya Ya Allah rambutnya Rambutnya kayak aduh, kayak apa ya? Iya pokoknya tahun 6 bulannya begini mode rambutnya Ini rambut kita lihat Belasang lah versi jalan tol Pembatas jalan tol, kalau pembatas jalan tol itu lurus Kalau ini belok-belok dikitnya Kita juga bisa tanya nih Antisara ini kan udah menemukan kita Udah gapapur nama nih Sebenernya dia punya pacar gak sih? Oke, Antisara You have a boyfriend? Dia punya pacar, punya pacar gak Mbak Sarah? Ya jangan gitu dong Jangan sedih Gak punya? Yes or no? Tinggal jawab iya atau enggak? Atau proses? Atau baru diputusin kan ada juga No No Sedih sahabat angel Oke, Angkere Kalau pacar sih gak punya Yang penting selingkuhan sih ada Aduh Masa sih gak punya pacar punya selingkuhan Iya 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 Gak usah banyak bicara Kita belum nanya dia nih Yang di sendiri gimana? Kalau saya sih tinggal ke jenjang yang lebih serius Karena Ada gak cowoknya? Jangan sampai udah nulis undangan Iya Udah siap nih Iya Nama lakinya udah siap Iya Sama Mbak Sarah tuh udah disebar undangannya kan? Tapi tetangga pas menang Loh kok perempuan doang Jadi tetangga suruh nulis sendiri calonnya? Iya Itu baju udah siap Gimana desainer apa tuh? Desainer apa Mbak Sarah kemarin? Dia udah desainer pancanegara Gue udah kelas internasional Udah internasional dia gak bisa sembahkan Baju udah ukur segala macem Undangannya udah ada Tapi nama lakinya masih kosong Itu sedih banget nih Bunda berapa purnama malam minggu gak ada ayah Empat purnama Empat purnama Makanya gagaknya tampak kenceng suaranya nih Gimana? Gimana kurang bagus kurang cantik kan? Hai sahabat angel Hai sahabat angel Kita yempel gak? Empe-peke Iya kan enak kan? Jadi malam ini di rumah ini Malam minggu Maka-maka Jarang ada yang maras Sahabat angels kita udah persiapkan di acara malam minggu kita Ada apa ini tadi namanya hijau-hijau? Cincau hijau Terus ada kue cupit Kita udah siap rujak Jadi untuk yang lagi tidak punya pasangan Makan rujak ini kan enak banget nih Terus kacang rebus Gila ini bener loh Ini kita kembali ke tahun 45 ya Iya 45 Ini bang Kembali ke tahun berat Sepanjang jalan kenangan Asik Kita selalu bergandeng Sangat Sepanjang jalan kenangan Iya Kita gak pernah jajan Iya Dulu ya Aduh Pacaran lagi SMP Dijajan-janin Aqua Gelas sama Promah Biar tahan lapar Lagi nostalgia yang paling disukai Lagu nostalgia Eh Refnya aja Iya Dulu bersumpah janji Di depan sapi Sapsi 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 Oh udah ganti berarti sekarang Oke Berarti salah Sapsi Oke Lagu nostalgia yang paling digemari Sapsi Aku Masih Seperti Yang Dulu Ya segitu aja Sahabatnya Nanti suara yang hebatnya luar biasa Kita tunggu nanti Gimana dong sahabat angel Aku kan bukan orang jadul Aku gak tau Terus gimana Apa aku yang salah Ayo Ayo Iyayya Sudah malem, guys Ini bangu namanya malam minggu Sudah malam kak Coba cek dulu Ada bintang gak diatas Coba cek deh Kalau hujan emang doanya Doanya, doanya nih Ini doa-doa jomblo, dikabung, ini gak ada bintang Ini gak ada bintang malam ini Ini dengar, gak ada bintang Ini buka aja Gagak Awas, awas, awas Awas, awas, awas Awas, awas, awas Awas, awas Awas Masuk, masuk Masuk lho, bentar lho Masuk Eh, apa sih Dia hingga, mana dia Dia hingga Matok lho, matok itu Dia bawa pesen, coba angkel Ini gak berani, awas Awas, dia bawa bunyinya Awas Awas Itu ada apa sih, awas Dia bawa pesen Dia bawa pesen nih, buat pakai jombloan-jomblo wati Awas, awas Awas, awas Aduh, patok nih Awas Baca, baca Dia paham Sang gagak, memang luar biasa Coba-coba sekali lagi yang kering Sekali lagi yang jelas Bila hubungan sudah terasa ambar nih Harus putus atau terus ya Itu siapa yang bisa jawab tuh Nanti kita tanya Sahabat Angel, ternyata malam minggu ini Sang gagak membawa pesen yang luar biasa Yang langsung dibaca oleh jombloan kita Kere Kita akan tanya nanti nih Kepada seluruh babysitter dan penghuni Rumah menikas Angel Seperti apa nih Kita lihat nanti nih Oke, sahabat Angel, ayo Masuk-masuk 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 Nanti juga dia pergi sendiri Ntar dia kesini lagi malam minggu Wah Eh, si Slow, slow Slow, slow Masuk-masuk Masuk-masuk Hai, Dallas Hai Dallas kok ganteng sih Dallas malam minggu ganteng Mau ngapelin siapa Oh, Tristan Tristan lagi jatuh cin Cinta Tristan Jangan cepet-cepet jatuh cinta Nggak tahu nggak sih rasanya sakit Sakit Rasanya sakit 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 rasanya Masuk-masuk Masuk curhat di sini ya Yang curhat di sini ya Yang curhat di sini Yang curhat Injam saja Sudah Kalau 60-an tuh Kayaknya waktu 60-an Belum ada istilah bucin gitu-gitu Belum Belum Kayaknya lempeng aja kalau pacaran ya 60-an 60-an Belum lahir gitu ya Dicetak aja belum Mungkin papi mami aja belum nikah Mungkin udah pacaran Udah pacaran Udah pacaran Uuuuh Bapak-mami itu celana cutbrai Ya kan Lagi jadi playboy-playboynya tuh Mami pasti kembang desa jaman dulu kan Iya Udah gitu kan Blastron Belanda Uuuuh Pasti cantik banget tuh Mami Ini ada yang udah lahir belum tahun 60 Siapa tau kan ya Siapa tau kita tanya dulu Dullas tahun berapa Dullas Dullas tahun berapa sayang Dullas tahun berapa sayang Kalo Dallas lahir tahun 60 Sekarang udah tahun berapa ya si Kita mau bagi yang putus Siapa sih tim putus Tim putus dulu angkat tangan, tim putus. Hubungan udah ga enak. Mau diterusin atau putus? Ayo tim putus dulu tim putus. Putus sini, putus sini. Putus, putus. Ayo lanjut, lanjut ya. Lanjut apa terus? Lanjut sini. Hubungan udah ga enak. Lanjut. Putus, oke sini. Sini. Hehehe. Kalau dicatur tuh, yang banyak pion. Pion sepanjang. Coba kamera. Kamera mana? Tapi pion itu tidak pernah mundur. Pion itu tidak pernah mundur. Pion itu selalu maju ke depan. Engga. Tapi kan pion ga pernah mundur ke belakang. Terus sebenernya kalau main catur lebih banyak yang menang. Iya. Oke. Baru kali ini. Hehehe. Tunggu, tunggu. Hehehe. Putus. Putus, dia putus. Lu berani. Oh berani. Ayo. Ini mana? Lu bertahankan harganya itu. Gak patuh. Duh. Duh. Ini banyak pada gak punya rasa cinta apa di hati. Gingung ya. Kok gak punya rasa cinta ya? Gak punya rasa cinta ya. Gak punya perjuangan ya. Gak punya perjuangan. Berarti kalau nanti nikah. Terus kalau udah nikah terus terasa hamba. Ini bukan nikah kan. Ini kan pacar. Oh bukan. Pacaran itu kan pasti kejenjang pernikahan. Nah kalau udah nikah terus umumannya hamba. Tapi kan ini proses. Pernikahan. Ayo silahkan. Kalau nikah terus udah hampir kan kasihan. Iya. Makanya kalau udah nikah terus hampir. Why go when it's not gonna go anymore? Artinya ada di bawah ini. Ayo. Ayo. Kalau dari awal commitment gimana? Kan udah commitment. Kalau udah commitment dari awal gak mungkin hambar. Yeay. Kalau hambar itu manusiawi sebenernya. Tapi kalau jenjang pacaran itu menuju ke pernikahan. Kalau dibiasain hambar langsung putus. Pas nikah pasti akan ngerasain hambar. Itu kebiasaan putus nanti. Aduh bahaya. Itu bahaya. Jadi lebih baik diperjuangkan, diteruskan, diomongkan baik-baik. Enggak. 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 Salah satu yang nanggetuin. Kalau dari pacaran terhambar ya betul harus cari yang terbaik dong. Pasti bertahankan. Betul. 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 Berarti tipikal gak setia. Tidak mempertahankan. Enggak setia itu yang mempertahankan dong. Enggak. Enggak pertahankan setia. Jadi gini loh maksudnya. Tapi membohongin perasaan. Maren dari penghabaran kita berpura-pura bahagia. Mendingan kita jujur kalau udah hambar terus pura-pura ngejalanin. Ini yang namanya cinta itu perlu proses. Gak ada tuh. Namanya dua manusia. Cinta itu dipertemukan bukan sesama orang yang sama. Tapi dengan orang yang beda. Jadi proses untuk jatuh cinta itu juga semuanya pakai proses. Jadi kalau tiba-tiba hubungan hambar nih hambarnya kenapa dulu nih. Apakah dia nyebelin atau kita nyebelin. Kalau kita nyebelin kan harusnya kita berubah. Berubah untuk menjadi baik. Jadi bukan langsung ini nyebelin nih. Tus putus. Itu kayaknya enggak deh. Kalau buat seorang Monica enggak. Karena cinta tuh segalanya. Buat saya cinta tuh anugerah terindah. Jadi kalau kita udah jatuh cinta kita udah sayang sama orang. Ya berusaha dulu lah gitu. Sampai di satu titik yang tidak bisa dipertahankan lagi. Berarti kalau tidak bisa dipertahankan. Berarti intinya. Kalau udah tidak bisa dipertahankan. Kalau sudah hubungan hambar. Berarti kan sudah lama. Kita tanya dulu dong. Sama Mas Buci nih. Apa nih tangkepannya. Kenapa dipertahankan. Ya udah tadi. Ya sama kayak ibu kan. Kalau misalnya terbiasa hambar. Nanti kalau pas nikah gimana. Kalau misalnya nih. Nah kan ntar bakal gitu-gitu aja mbak. Nika juga bakal ngerasain rasanya hambar mbak. Yang namanya hambar. Itu berarti hubungan udah lama kan. Bukan baru. Udah baru bisa hambar loh. Karena jarang ketemu tuh bisa hambar. Terus apalagi sekarang nih. Sekarang nih kita. Karena pandemi. Cuma dibatesin kan. Waktu pacaran dibatesin. Cuma apa. Cuma video call. Video call yang biasanya mungkin ketemu. Bisa pegangan tangan. Sekarang pegangannya di dunia maya. Itu juga bisa bikin hambar. Kalau rasa cinta tuh gak kuat di hati. Iya terus kan. Ya kalau udah hambar. Ngapain dipertahankan. Terus cari yang lain. Buang-buang hatu kasih gaya dong. Kalau begitu berarti sama siapapun akan ngerasain hambar. Enggak dong. Itu kan persepsi orang beda-beda. Karena hambar itu. Ngapain bertahan di hubungan hambar. Ngapain. Kan tadi kamu udah beda orang kan. Aduh buang-buang waktu. Di saat hambar itu harus inget masa-masa pertama dong. Udah. Jadi inget dong. Cuma aja kosan. Selihatnya selalu hambar. Kalau udah hambar gimana sih? Perlu-perlu diobrolin. Perlu diingat kembali. Pertemuan pertama. Mengejarnya gimana. Sampai dapet itu tuh perjuangan. Yang gak bisa dengan hambar tuh dilepaskan. Gak bisa kayak gitu. Mesti introspeksi diri. Kalau buat sesi introspeksi diri. Kalau misalnya udah sampai di satu titik. Memang tidak bisa dipertahankan. Ya kita lepas. Tapi kalau tadi pertanyaannya. Kalau hubungan hambar. Itu diterusin atau enggak. Kalau saya pribadi sih. Saya minta waktu untuk ketemu. Ini hubungan seperti ini nih. Gimana nih. Gak asik banget. Kalau saya. Jadi gak ada yang sepihak. Oh ini gue gak pernah. Gue gak pernah nelfon. Gak pernah. Terus apalagi. Apa namanya. Yang coba basah-basi. Eh ngapain. Itu basih. Basih. Untuk cowok disana. Jangan terlalu basih. Oke kita tanya dulu deh ke Mbak Yuri. Mbak Yuri belum kasih nih deh tadi nih. Coba. Iya Mbak Yuri. Dia main masuk tim situ aja di belakang. Coba berdiri. Berdiri dong. Kelihatan. Ayo. Ayo. Diri diri. Udah gak punya rasa udah gak bisa. Betul. Iya. Maksudnya hubungan hambar ini gak punya rasa cinta atau gimana? Gak punya rasa cinta. Pertanyaan hambar itu kan muncul. Pastikan ketika hubungannya udah lama. Bener ya. Dan udah gak ada yang bisa di pertahanin dan diperbaiki. Makanya hubungan kalau sudah hambar. Terus atau putus? Putus. Putus gitu loh. Ayo. 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 Bukalah aja Bunda. Gak bukalah. And that you're wrong Bunda. She's pathetic now. Come on. Ayo. Tadi kan. Tadi kan argumennya. Argumennya itu apa? Berarti kalau hambar itu berarti hubungan yang udah lama kan? Ya iyalah. Gak mungkin baru pacaran udah hambar. Eh bisa jadi loh. Bukan lama tapi direlain dengan. Cuma karena hambar doang terus diputusin. Lebih baik kita putus. Sebelum kita nikah. Bener gak? Bener. Kalau gak putus-putus nanti malah kasihan. The other person. Malah kasihan kan? Iya. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa semudah itu melepaskan. Yang udah perjalanan panjang terus langsung dilepaskan tuh. Gak bisa. Gak bisa. Bucin ya. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Dalam hubungan tuh gak ada coba-coba. Tapi proses itu lebih berharga. Proses itu lebih berharga dari. Coba kita tanya dong. Kan ini ada. Dilepasin gitu. Ini ada Mas Bucin. Kita juga ada Mbak Bucin tuh. Siapa? Mbak Bucin tuh di belakangnya. Oh iya. Mbak Bucin. Mbak Bucin. Ayo. 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 Kenapa putus? Kenapa milih diputus? Ayo. Mbak Bucin. Mbak Bucin. Mbak Bucin. ah. Bucin. Antisa kan dia tadi diman. Antisa kan dia. Jangan senyum aja. Jangan senyum. Ayo. Kenapa harus putus? Ayo. Jangan mengulih. Ayo. Ayo. Kenapa harus putus? Ya udah gak enak. Udah gak enak. Nanti ya nampaknya pertahanan lagi, kita harus cari yang lain, siapa kawan. Begitu, ternyata. Berarti siapa? Berarti tim ini cari yang lain. Terus kalau seandainya cari yang lain, ternyata cowok-cowok yang dulu lebih asik, terus hambar lagi. Karena kan kita udah tahu, belajar dari pengalaman. Oh kenapa sih ini bisa hambar sama dia, oh dia gini-gini, jadi bisa udah pelajaran gitu. Kalau ternyata yang bermasalah kitanya? Oh enggak, kalau cewek kan enggak pernah bermasalah ya. Coba tanya yang paling ujung. Tapi yang paling ujung diem aja katanya. Atau dia bingung mau ngomong apa. Ayo sambil kita tunggu pendapat dari sahabat Angel. Kita mesti kasih lagu lagi untuk yang putus atau yang bertahani. Yang ada ini bang, lagunya yang ada ditampar merah-merah di pipi apa? Jatuh hati, jatuh cinta. Yang ada merah-merah di pipi itu waktu siapa sih? Yang ada yang suka? Tentu kan kamu mau kesana. Oh ya udah. Coba selalu untuk menangat. Kayaknya lagu ini bujir, lagu ini masih. Kau binanganku Dulu bersumpah janji Di depan saksi Dulu bersumpah janji 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 Dulu bersumpah janji